Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Bu Nunu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Bertemu kembali dengan Ibu Nunu Fitriani Guru kelas 4 SDIP Darul Janna Nah sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa ya Di dimanapun kalian berada 3M Menggunakan masker Mencuci tangan menggunakan sabun Di air mengalir Dan jangan lupa menjaga jarak Nah kita berdoa terlebih dahulu ya Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini Membaca basmalah dan salawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD Tentang SPB dan KPK Namun sebelum kita mulai pada pembelajaran Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel ini Hari ini kita akan belajar Dan kita akan belajar matematika kecil dari kelipatan-kelipatan persekutuan bilangan tersebut FPB dan KPK dapat ditentukan dengan 3 cara Yang pertama faktor persekutuan Yang kedua faktorisasi prima Yang ketiga tabel Di sini ibu akan menjelaskan bagaimana mencari FPB dan KPK menggunakan tabel Ayo kita simak bersama-sama Nah contoh nomor 1 Carilah FPB dan KPK dari 18 dan 24 Penyelesaian menggunakan tabel Kita akan buat tabelnya terlebih dahulu Seperti ini ya Kalian boleh membuat jika menggunakan pinsil satu per satu Nah kemudian 18 dan 42 kita tuliskan di sini Nah kemudian kita bagi dengan bilangan prima Masih ingatkah kalian bilangan prima itu berapa saja ya? Nah bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan juga satu Contoh 2 hanya bisa dibagi dengan 2 dan 1 Kemudian 3 hanya bisa dibagi dengan 3 dan 1 Dan yang lainnya juga sama ya Selanjutnya Kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu 18 ini kita bagi 2 Berapa? 9, 42 Kita bagi dengan 2 21 Karena angka 2 ini membagi 2 bilangan 18 dan 42 Maka angka 2 kita tulis di sebelah kanan Nah kita tulis di sini Selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil lagi Oh kalau 2 tidak bisa Kita bagi dengan bilangan 3 9 dibagi 3 3 21 dibagi 3 7 Karena angka 3 ini membagi kedua bilangan Di atas 9 dan 21 Maka kita tulis di sebelah kanan Seperti tadi angka 3 ya Selanjutnya 3 dan 7 bisa dibagi dengan 3 ya Angka 3 bisa dibagi dengan 3 3 dibagi dengan 3 1 Kemudian 7 bisa tidak dibagi dengan 3 Jika 7 tidak bisa dibagi dengan 3 Maka cukup diturunkan Ditulis lagi Nah setelah itu Kita bagi lagi dengan 7 1 ini tidak perlu dibagi dengan 7 Karena sudah habis ya Jadi kita turunkan saja 7 dibagi 7 7 yang ini dibagi dengan 7 Hasilnya 1 Nah jika hasil yang di bawah ini sudah 1 Dan 1 itu artinya pencarian kita sudah selesai ya Nah kita lihat dulu Baris yang sebelah kanan ini adalah hasil dari FPB Dan baris yang sebelah kiri adalah hasil dari KPK Jadi FPB kita temukan 2 dan 3 FPB sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 Jadi FPBnya 6 Kemudian KPKnya 2 3 3 dan 7 Jadi KPK dari 18 dan 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 Sama dengan 126 Contoh yang kedua Mari kita belajar bersama-sama Carilah FPB dan KPK Dari 50, 75, dan 90 Yang pertama kita buat tabelnya dulu ya Karena kita menggunakan tabel Nah 50, 75, 90 kita tulis Kemudian kita buat tabel Nah Bu Nenu ingatkan kembali Bilangan 5 Bilangan 5 yaitu 2 Membagi ke 3 bilangan ini tidak ya Membagi ke 3 bilangan ini tidak ya 2 Tidak Jadi kita tidak perlu tuliskan di sebelah kanan Selanjutnya Kita bagi dengan 3 25 bisa tidak dibagi dengan 3 Tidak bisa Kita cukup tuliskan lagi Selanjutnya Selanjutnya 75 dibagi 3 25 45 dibagi 3 15 Karena 3 tidak membagi ke 3 bilangan ini Maka tidak perlu kita tulis di sebelah kanan Selanjutnya Kita bagi lagi dengan 3 Nah 25 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya Kalau tidak bisa kita tuliskan kembali 25 yang tengah ini kita bagi 3 Tidak bisa juga kita tuliskan kembali Sedangkan 15 dibagi 3 Hasilnya 5 Kemudian Dibagi dengan 5 25 dibagi dengan 5 5 25 yang tengah dibagi dengan 5 5 5 dibagi dengan 5 Hasilnya 1 Apakah 5 ini membagi ke 3 bilangan tersebut? Ya Aslinya kita tulis di sebelah kanan Ya Kemudian kita bagi lagi terakhir dengan angka 5 5 dibagi 5 1 5 dibagi 5 1 Nah Satunya kita tuliskan Sekarang Kita ingat kembali Yang sebelah kanan adalah FPB Dan yang sebelah kiri adalah KPK Nah berarti FPB Nah berarti FPB nya itu berapa ya? Nah iya FPB nya adalah 5 Dan KPK nya Angka berapa saja ya KPK nya? 2 3 3 3 5 Dan 5 Artinya KPK nya sama dengan 2 dikali 3 Dikali 3 Dikali 5 Dikali 5 Hasilnya adalah 450 Bagaimana? Mudah bukan? Jika kalian masih mengalami kesulitan Silahkan kalian konsultasikan bersama dengan guru Teman Ataupun orang tua di rumah Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Semoga pembelajaran hari ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Tetap semangat Walaupun belajar dari rumah Marilah kita baca Hamdallah dan doa penutup majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha illa Alta astagfiruka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi pada video selanjutnya Dadah